Halo sahabat setia, kembali lagi saya hadir untuk menemani Anda untuk berbagi informasi tentang dunia bonsai. Nah, dalam episode kali ini saya ingin menyampaikan atau berbagi pengalaman tentang nama-nama pohon yang biasa kita pakai bonsai ya, yang umumnya dipakai bonsai. Oke, nah saya awali dari ini dulu ya, nah jenis bonsai ini namanya mirtan ya, seperti ini karakter daunnya, ini namanya mirtan ya, sekali lagi. Kemudian ada jenis lain seperti ini, ini namanya amplas ya, amplas putih, dan ada juga yang amplas hitam ya, tapi yang sering dipergunakan bonsai adalah amplas putihnya, yang seperti ini ya. Kemudian ada juga seperti ini ya, ini namanya okianti ya, tapi jenis ini yang lokal ya, namanya kesinden ya, kalau lokalnya di Bali itu namanya kesinden. Nah, setelah itu kita beralih ke jenis lain ya, kalau yang ini jenisnya serut namanya ya, nah, pohon ini abitannya masih banyak ya di alam tropis ya, di Indonesia terutama. Kemudian ada juga, yang ini sama seperti tadi ya, amplas putihnya, terus ada jenis sancang ya, ini jenis sancang ya, namanya, biar teman-teman juga tahu, yang lokalnya ada yang namanya wahong ya, terus jenis yang lain, yang kayak gini, ini namanya sianci ya, dan pohon sianci ada beberapa jenis ya, ada yang manis, dan ada yang kecut juga ya, Nah, yang seperti ini daunnya ini boni namanya ya, ini banyak digunakan juga, namanya pohon boni ya, kemudian jenis yang lain, ini adalah jenis asam ya, asam kecut kalau yang ini ya, ada jenisnya yang lain juga, asam lundu, ada yang bilang asam manis juga ada ya, nah, kemudian jenis yang lain, kita beralih ke jenis ini ya, ini jenis bunut hitam ya, kalau jenis bunut tuh sangat banyak ya, ada yang jenis bunut merah, ada yang pucuk merah, ada yang hitam, dan ada juga jenis bunut silper ya, nah, kemudian, kalau yang ini namanya jenisnya kimeng ya, tergolong, bergabung dalam, pukus dia ya, dia juga ada yang namanya mengki ya, hampir, hampir sama ya, cuma bedanya kalau mengki tuh, daurnya agak jarang ya, percabangannya agak jarang dia, nah, menginjak ke bonsai selanjutnya adalah, kita coba, nah, yang seperti ini, ini namanya, jeruk kinkit ya, dia karakternya atau jeruk kinkitnya sangat bajen berbuah ya, nah, yang seperti ini, ini namanya, seperti, okianti ya, okianti juga, ada beberapa jenis ya, ada okianti bunga, ada okianti mikro orang bilang ya, juga ada ya, nah, kemudian, saya coba, ke contoh yang lainnya, kalau yang seperti ini, ini namanya, Bogenpil, Singapur ya, nah, ada juga Bogenpil yang lokal ya, itu yang membedakan adalah, bentuk daunnya ya, kalau Bogenpil, Singapur yang sering dipakai bonsai, kayak seperti ini dah, daunnya agak-agak kecil ya, dan, sebab itu, bonsai ini sering dipakai ya, nah, yang ini sama seperti tadi, kimeng juga ya, ini, kemudian, beranjak ke, jenis lain ya, kalau yang ini, ini namanya, Beringin Arjuna ya, ini namanya Beringin Arjuna, juga sangat bagus untuk bonsai, terus selanjutnya, kita beralih ke, jenis lain ya, nah, yang ini, sama seperti tadi ya, kesiniannya itu, namanya, atau, okianti, lokal ya, kemudian, kemudian, yang ini, ini namanya, sisir ya teman-teman, jenisnya, namanya sisir, karakternya, berduri dia ya, batangnya berduri, dan, warna, batangnya, agak kemerahan ya, warna kulitnya, juga agak kemerahan dia, kita, beranjak ke, jenis lain ya, nah, kalau jenis ini, teman-teman, mungkin sudah, banyak yang tahu ya, ini, namanya, jenis, semara ya, dan jenis semara, juga, sangat banyak ya, kemudian, saya coba untuk, mencari contoh yang lain ya, nah, kalau seperti ini, ini, namanya, rukum ya, juga, karakternya, dia sangat, berduri ya, berbuah dan berduri, biasanya dia, nah, kita coba ke, contoh yang lain lagi ya, nah, kalau jenis ini, ini namanya, elegan ya, elegan tersebut, hampir, mirip dengan, kimeng ya, cuma yang membedakan, elegan, daunnya lebih tebal dan, agak rapat ya, lebih rapat dari kimeng ya, nah, yang lain juga, saya coba carikan dulu ya, nah, ini dia batang, contoh batang dari, wahong ya, maksud saya, wahong, ini udah saya sambung dengan, sancang, kemudian, contoh yang lain, saya carikan dulu ya, nah, yang seperti ini, ini namanya waru ya, waru lokal, dan, jenis waru juga banyak ya, ada yang parigata, ada yang, maksud saya waru dari, luar ya, terus, yang lain ya, saya coba carikan, nah, ini, ini adalah, jenis, beringin Filipin ya, nah, kebetulan, di sampingnya ada juga, beringin Arjuna, teman-teman bisa membedakan ya, beringin Filipin tuh, daunnya lebih kecil-kecil, lebih rapat, dia lebih kecil, daunnya, gak kuncup ya ya, kalau, beringin Arjuna, seperti ini ya, gak lebar dia daunnya, nah, kalau jenis yang ini, namanya beringin dolar ya, hampir mirip dengan, beringin Korea ya, cuma yang membedakan, beringin Korea tuh, daunnya agak-agak memanjang ya, kalau ini, beringin dolar, ini agak-agak bulat ya, nah, ini bisa juga dipakai bonsai ya, nah, teman-teman, kurang lebih, kurang lebih, seperti itu dulu ya, saya sampaikan, segitu dulu, saya sampaikan, jenis-jenis pohon, yang bisa dipakai bonsai ya, selain itu, di sini, kebetulan, habis ya, stok saya, ada yang namanya, santigi, santigi ya, maksud saya, itu, itu juga, juga sangat bagus dipakai bonsai, ada juga, yang namanya, podi ya, pohon podi ya, ini, ini, juga, sangat bagus dipakai bonsai, nah, teman-teman, sekian dulu ya, video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda, teman-teman, bisa cari di, informasi di tempat lain ya, tentang, pohon-pohon yang bisa dipakai bonsai, oke teman-teman, sekali lagi, semoga bermanfaat, bagi teman-teman, sampai jumpa pada video, video saya selanjutnya, Salam Satu Hobi Terima kasih telah menonton!